Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizone ya dan di video kali ini gue masih ngebahas seputar yang KVK kemarin dimana yang warna hijau sempet negang sigurat cuman kena hianat ya dan sekarang kondisinya seperti ini dimana pihak hijau coba untuk nge-push habis-habisan lagi ya karena mereka gak mau malu cuy mereka gak mau malu jadi disini mereka coba nge-push ngeluarin powernya lagi dimana di video gue sebelumnya warna hijau disini sudah sempet keputus ya sempet keputus dan sekarang mereka coba untuk melakukan comeback ya punjuk gigi lah dan bukan hanya itu di lain sisinya disini di warna pink coba untuk ngambil kesempatan juga dimana nge-push bareng ya tapi yang merah dan yang kuning disini gue belum tau sekuat apa mereka nge-pushnya jadi langsung aja ya kita coba untuk record seperti apa kondisi battlefieldnya cuy let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytopupindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lu bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lu kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytopupindonesia.com tunggu apa lagi? langsung buruan dan let's go gue akan coba untuk mulai dari bawah sini dulu ya gue pengen lihat apa yang terjadi di bawahnya sini kalau gue cek di bawah sini lu bisa lihat disini ada suram flag ya oke suram flag kalau nge suram gini ya kalau dia nge suram gini konteksnya enggak terlalu rame ditambah lagi enggak ada riset kristal tapi reinforce-nya kuat mungkin besar akan gagal cuy tapi kalau garisannya bagus ya jadi kalau ada di KVK 3 di KVK 2 dan 1 ada wells nge suram dan enggak ada rally-nya itu ada baiknya lu reinforce terus-terusan karena dia bakal rugi parah cuy beda konteks ketika di musim penaklukan atau di SOC karena kalau di SOC itu ada buff soal kristal yang dimana lu bener-bener disupport dari buff-nya buat nge suram jadi beda banget ya kalau KVK 3 dengan SOC gaya suram itu beda banget selama yang nge suram kayak tadi enggak terlalu rame harusnya lu berani nge-defense lah atau berani reinforce habis-habisan ya dan gue yakin report-nya pasti lu bagus karena itu gue sering lakuin ya bahkan di 7.4 pun gue sering lakuin gitu loh oke akhirnya dia mundur juga kan suramnya kan enggak kebakar dan kalau gue urut-urut lagi gue coba cek ke atas sini oke pada kebakar semua flag dari warna orange ya menarik cuy ini kayaknya bisa epic comeback lagi ya lu bisa bayangin ketika yang pihaknya orange atau ungu dan juga biru melakukan epic comeback disini Ijo coba epic comeback lagi ya menarik banget nih kalau sampai mereka sukses ya nge-comebacknya gitu tapi kalau gue cek di battlefield disini gak terlalu rame gue coba cari-cari tapi gue gak dapet kondisi yang rame nya gitu karena disini pihaknya orange sudah mulai pada kebakar ya oke deh kalau gitu cuy dan kalau gue zoom out dikit gue zoom out di bawah sini kita cek ya hmm kuning dan eh pink dan biru disini konteksnya juga gak ada battle-battle field kayaknya bakal sukses nih hmm Ijo dan juga pink untuk comeback ya jadi pemenang di cafe k3 ini mungkin bakal sukses gitu oke karena cafe k3 masih panjang bisa dibilang ini masih berebut di kingsland mereka dimana zona-zona lainnya belum keopen ya oke kita tunggu aja kondisi battlefieldnya ya kalau ada nantikan kita bahas lagi cuy let's go oke dan ini gue dapet reportnya ya walaupun gue gak nonton tapi sebenernya disini Osiris sama oh ada rally mau rally sama Pandora katanya oke dari Osiris sama si Bugi ya disini mereka ngirimin gue report yang notabene gue gak nonton sih tapi kalau kita baca aja report yang tadi ya disini yang nge-defense itu dari Pandora DWD mereka mati 1,5 juta dan luka parahnya 4,60 sementara yang rally itu matinya 1,7 juta ini belum head-to-head antara rally dan juga flag tapi ini masih mix ya kalau head-to-headnya 1,4 dengan 1,5 luka parah 4,42 dan di bawah sini banyak yang mati kena nge-suram kayaknya ya karena disini mati sebelah sini mati juga yang sebelah sini pun sama ini banyak tim-tim suramnya ya yang defense juga bukan bukan abal-abal tapi Zenobia dan Valfius oke kalau gitu Zenobia Valfius atau Heraklius juga tapi kebanyakan Zensiska Heraklius bagus ya buat garisan ya oke disini ada rally dari The Prince oke dari 3BF4 menggunakan Johan dan juga siapa ini Johan dan juga Nevsky gue gak tau kenapa Johan jadi primary ya alhasil langsung di-swamp cuy dengan yang pihaknya 2-3 ya dan tipis banget terlalu berani menurut gue ngirimin rally tapi Battlefield mereka lagi kalah-kalahnya tapi gue cuma minta reportnya dulu oke dan disisi sebelah sini abis gue minta report disini ada rally dari Pandora DWD ya tapi cancel 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 karena kalau mereka lanjutin pasti bakal abis disuram ya oke gue cuma minta reportnya dulu cuy oke gue udah minta reportnya kita tunggu aja gue pengen ngeliat report dari Torik ya karena jujur gue di 2518 itu jarang banget ke bagian join rally dari Torik jadi gue gak tau tuh Torik kalau disuram seperti apa pernah ikut tapi gak banyak ya jadi gue butuh banyak informasi lagi soal Torik ketika rally tapi disuram ya terutama gue nyari informasi di battle ini cuy udah belum dapet ya gue minta gak terlalu banyak sih biar gak terlalu nge-spam ya udah mudahan aja dua ini bisa ngirimin gue report gitu oke gue dapet reportnya dari Yonku Bugi yaitu Bugi kalau gue cek disini ini dari Pandora DWD ya dia rally menggunakan Torik Bin Ziat dan kalau gue scroll ke bawah disini Torik dengan si Pakal lebih bisa lihat hasilnya ketika head-to-head ya 49.000 dengan 51.000 ini head-to-head tapi head-to-headnya diganggu dengan banyaknya yang ngesuram oke dan luka parah mereka 16 dari pihak yang defense menurut gue rally-nya sejauh ini bagus walaupun cuma sebentar dan kalau disini 20.000 dengan 31.000 bisa lo lihat 20.000 57.000 8.000 dengan 82.000 ada-ada aja Sunzu Martel ngesuram ya gue gak rekomendasikan seperti-seperti itu 18.000 40.000 7.000 12.000 8.000 dengan 9.000 10.000 dengan 9.000 oke menurut gue so far so good ya ternyata Torik kalau disuram itu bener-bener sakit dia cuy ini sekelas caw-caw dengan Nevsky gue gak tau kenapa dia ngesuram ke P.K. dan beginian dalam juga kenanya sekelas Nevsky dan ISK 14.000 Nevsky hijauan 9.000 dan kalau kita cek disini pakai troops T4 pastinya oke gue pengen lihat Nevsky jauhan kalau ngesuram pakai T5 ini ada Justinian oh Justinian dengan jauhan agak bagus reportnya Justinian jauhan tapi troopsnya masih unggul dari yang rally seperti ini oke jadi kalau misalkan punya kemarin abal-abal jangan coba-coba untuk ngesuram jangan cuy karena berbahaya banget baiklah sejarah keseluruhan head-to-head seperti ini 49-51 luka parahnya 130 dengan 371 so far so good tapi tentunya itu gak akan merubah hasil apapun ya kalau seperti itu gak akan berasa banget bagi pihak yang bad trade juga jadi mungkin Orange harus bekerja lebih keras lagi ya kalau mereka mau nge-push lagi gitu mau merasakan kemenangan di KVK3 ini oke tonton semua disini rally Pandora dari tadi gue perhatiin banyak yang ngesram ya sebelum rallynya nyampe dan yang ngesram Dini pakai apa ini oh Nevsky dan juga Johan pakai T4 ya dimana report sebelumnya bad trade oh bukan Nevsky Johan tapi Saladin dengan Johan gak ini Nevsky Johan ini yang saya berlagi dengan Saladin oke kalau gitu lihat aja disini kondisi rallynya gak akan tahan lama sih karena jujur ya mau pakai command anti-sram mau pakai command apapun kalau kondisi battlefield lo kalah ya rally juga bakal kalah gitu contohnya kayak gini disuram baik lagi walaupun sebenarnya yang ngesram itu bad trade tapi menurut gue gak akan ngasih efek yang krusial gitu bagi lawan-lawannya baginya gak akan hasi efek krusial cuy oke karena gue yakin di kvk3 semua orang mainnya udah pada ngerti lah udah ngerti caranya main udah ngerti cara ngatur ritme gimana cara pengebagian speed up dan resource mereka gue yakin udah ngerti mereka gak kayak di kvk1 jadi efeknya gak akan terlalu besar sih tapi kita cuma minta report dulu ya oke ini gue dapet report dari yonko lagi ya dan gue tanya sama dia battlefieldnya mana kok gak di kawal bang rally-nya gitu ya oke sebelum kita baca report kita coba nonton oke baru pengen ngebahas soal sram disini ya oke akhirnya kabur juga sunzunya kalau gue baca report disini oh serangan dak-dakan ya oke kalau gue baca report disini dari pihak yang rally mati 77 ribu sementara yang nge-defense itu mati 46 tapi untuk luka parah 390 dan yang nge-defense itu total keseluruhan 762 oke dari segi banyaknya luka parah tentunya banyak banget yang nge-defense ya karena banyak yang ngesuram tapi kita lihat aja se efektif apa gitu ya 56 ribu nevsky joan pake t4 tadi oh di mix ternyata t4 dan t5 oke 56 dengan 49 ribu menurut gue gak terlalu jauh selisihnya dan kalau scroll ke bawah 76 dengan 109 ribu nevsky joan juga ini yang pake t4 ya yang deket flag tadi oke kalau kita head to head in ya dengan posisinya jumlah troops nya banyak 1,4 ngelawan 276 menurut gue segini udah bagus lah reportnya ya gak bagus bagi yang ngesuram 3132 oh bisa balance ya jumlah troops kalah padahal dia pake full t4 siangyu dan juga eh full t5 sorry 3721 oke 3123 oh ini dalem nih belly serius dan cao-cao ya ngapain gitu coba komandannya biasa aja tapi berani ngesuram boleh 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 tapi kayak gitu bunuh diri ya sebenernya ini head to head nya 46 dengan 77 bagus banget dia nge defense ini pake salin dengan minamoto 5718 better it kalau mau pake ngesuram tuh minimal pake yang kiprahnya sama-sama komandannya soci ya kalau pake komandannya kvk2 dan mungkin ini t4 kayaknya ya pake kvk2 dan kvk1 pake t4 jelek banget jadi kalau mau ngesuram ya pake yang di soc juga gitu ya syukur-syukur bisa t5 gitu sebenernya torik bin ziyad dan pakal kalau di kvk3 kalau disuram kalau gue amatin disini ya masih gak terlalu ngeri ya kalau yang misalkan yang ngesuram pake komandan bagus dan juga t5 beda banget dengan di soc gitu kalau soc pedih banget ya kalau disuram karena ada touch kristal tapi di kvk2 gak ada touch kristal jadi cuma aksesoris sama nge-buff raja paling itu doang yang jadi pembedanya jadi kalau misalkan sama-sama aksesorisnya bagus mungkin reportnya kayak tadi ada yang bagus banget ada yang bagus aja bahkan ada yang bedrip kayak belisarius tapi oke lah ya kita lihat aja disini battlefieldnya lagi-lagi gue akan coba fokus ke pembahasan rally-nya dulu karena menurut gue menarik kita bahas rally banyak kita kalau battlefield disini kayaknya pihaknya orange itu bener-bener bakal kepukul mundur mengingat disini flag mereka pada kebakar semua gitu ini ada rally lagi dari The Prince rally-nya kesini lo bisa lihat lagi gak dikawal ya dia pake Johan dan Nevsky hasilnya sama kayak yang dibawah tadi yang pertama kali kita nonton kalau gak salah ya oke langsung disuram rally-nya ya wajar lah karena gak ada pengawalan battlefield gak ada apapun ya lo tuh langsung ngirim rally aja jadi gue gak tau ya apa motif mereka melakukan rally tanpa dikawal gue bener-bener gak ngerti ya lo bisa lihat gak nyampe semenit bubar rally-nya gak nyampe semenit tapi gue coba minta dulu ada kawan gue kah disini kok tidak ada kawan gue tampaknya tapi gue coba minta report dulu oke saat gue minta report ternyata dari Yonko-nya bilang serangan dag-dakan ya makanya battlefieldnya gak kebangun dengan baik ternyata mereka buat murder ball jadi telah tahan ya karena mereka udah murder ball sedangkan digampat belum susah juga kalau menangin battlefield dulu kurang lebih kayak gitu ya jadi ya mereka kan serangan dag-dakan sih sama seperti halnya mereka melakukan serangan dag-dakan ke 32 kemarin ya waktu berhasil muka mundur 32 dari zigurat gitu oke lah kalau gitu ya kita coba cari rally-rally lagi cuy oke teman-teman semua disini ada zuge liang ya zuge liang duet sama ISG ya oke zuge liang duet sama ISG enak banget kok dipake di kvk3 ya temu alex pun gak mundur dia pasti karena secara demis skill ya itu gila banget dari zuge liang dan ISG gitu oke teman-teman semua disini ada rally ya lo bisa liat disini lagi-lagi rally-nya menggunakan johan ya tapi di cancel cuy oke cancel ya gue gak ngerti sih kenapa mereka itu rally-nya seneng dengan johan ya johan pertama terus nevsky kedua tapi kalau lo tau jawabannya tulis kolom komentar aja ya karena gue bener-bener minim informasi gitu kenapa johan bagus kalau jadi primary rally leader gitu coba lo tanya atau lo tulis kolom komentar aja tapi gue gak tau bagus atau gak karena selama gue cek si reportnya ya biasa aja gitu ya karena keganggu-ganggu kan tapi untuk yang punya alasan atau punya tau bisa tulis kolom komentar aja cuy oke teman-teman semua dan sekarang ini ada rally ya pakai atila astaga rally bentar banget rally-nya ya efek kalau battlefieldnya kalah seperti ini cuy ke kelas atila pun disuram lho kalau atila itu sakit banget apalagi ini duetnya dengan atila oh atila nevsky ya atila nevsky masih sakit menurut gue kalau disuram masih aja cuy gak ada efek ya jadi ya gitulah ya kalau kondisi battlefield lo kalah lo mau rally pakai apapun juga ya gue bisa seperti ucapan gue tadi di awal gitu ya gak akan berimpak apa-apa bagi mereka yang ngesuram gitu walaupun sebenarnya mereka tuh tipes atau mereka tuh ancur gitu tapi gak berimpak begitu besar karena ya balik lagi yang dari banyak report yang gue baca paling yang bad rate parah cuma 1-2 selebihnya bisa dibilang bagus-bagus ada yang bagus banget ada yang biasa aja gitu kan tapi yang bad rate banget cuma 2 orang jadi impactnya gak begitu terasa sih karena ini KVK 3 gue bilang manajemen troops mereka atau manajemen speed up mereka pasti udah rapih lah ya belajar pengalaman di KVK 1 dan 2 gitu jadi ya kayak gak berimpak kayak apa-apa aja gitu oke deh kalau gitu ya kalau gue cek disini ini gak ada rally-rallyan lagi kalau gue cek disini juga dari Yonko-nya belum ada informasi rally ya jadi gue rasa mungkin sampai sini dulu video gue kali ini ya sampai sini dulu nanti di besok siang atau besok pagi gue akan coba update lihat gimana kondisi terkini dari map LK ini ya karena kalau gue cek ijo apa ijo lagi pink sama biru disini pun masih belum ada pergerakan rally apapun ya bisa lo lihat tuh biru pun sama-sama gak ada yang lawan ya oke kalau gitu ya coba gue cek yang kuning dulu apa kabar nih si kuning kalau si kuning disini oke mereka baru pengen ngepush ya bisa lo cek ya oke lah kalau gitu ya mungkin kalau dari rally bakal gue masukin tapi kalau emang gak ada gue tunggu lagi emang gak ada ya kita akan cek kondisinya di besok pagi let's go oke tonton semua disini ada Minamoto dan Chow Chow yang melakukan defense ya kayaknya mereka emang gak siap sih buat jadi garisan leader ya nampaknya gitu dan saat gue tadi gue bilang gue pengen nunggu besok pagi ternyata ini di repair soalnya mereka nih dan ini lagi di rally kayaknya ini kayaknya bagus di garisannya soalnya kalau gue bilang atau gue tanya ke Yonku nya dia bilang kayak gini ya rally lagi nih kata dia oke dan ini bentar lagi bakal open ya yang namanya pas 8 ini disini yaitu di jam 4 subuh open ya kayaknya gue gak akan bisa nonton jam 4 subuh ya jadi bener-bener kita lihat aja di besok pagi deh kita nunggu rally ini terakhir ya udahnya kita akan lanjut di besok pagi ini gue nge-record udah malam cuy ini udah di jam 1 malam loh gue nge-record ini ya oke tonton semua dan kalau lo cek disini ya dimana nih gaya battlefield dari atau gaya rally nya dari 2-3 ya sebelum rally nya nyampe mereka tuh udah coba untuk nge-clear di area sini dulu nih ini juga yang diakuin dengan 25-18 bahkan dengan kade-kade lain ya sebelum ada rally jalan biasanya mereka nge-clear dulu atau kalau enggak nge-clear areanya berbarengan dengan rally jalan jadi ketika ada rally nyampe di pass atau di flag mereka battlefield juga gitu loh jadi juga lebih efektif daripada rally dibiarin sendirian gitu ya tapi gak pasalah kita coba lihat aja dulu disini kondisinya bakal gimana gitu ya sejauh ini belum ada rally ya kayaknya lagi nunggu deh kayaknya ya oke oh ini nih rally nya nih dari bebu ya power nya anjir power 24 juta yang rally oh kok pikir nge-rally flag ternyata nge-rally lohar anjir oke lah kalau gitu ya oke tonton semua disini ada rally benerannya ya menggunakan bodhika dari debabi ya aku ngatuh ini orang apa oh pake buff raja juga orang Vietnam ya namanya LW debabi oke dia pake bodhika dan juga Zugi Liang dan bisa lo cek disini ya yang defense menggunakan Zenobia dan Valfius tentunya bagi pihak yang nge-rally berani banget nih mereka untuk ada di sekitaran area flag nya ya karena yang nge-defense itu full single target cuy Zenobia single target dan Valfius single target nanti ketika hellbarnya udah sekarat atau sudah mulai mendekati merah bakal disuram ini kalau rally bebarengan dengan suram itu udah bahaya banget tuh tapi kita liat aja ya sekuat apa gitu dari pihak 3-4 nya reinforce gitu karena kalau masih tinggi hellbarnya agak gak berani juga sih mereka buat ini ya buat apa buat ngesuram gitu baik lagi tapi kalau di SOC sih berani-berani aja yang full test ya karena emang di supply atau di support gitu ya buat ngesuram karena test crystal nya ada tambahan khusus buat ngesuram kalau di KVK 3 mungkin tunggu hellbarnya agak di bawah dikit ya jadi ternyata ya cuy apakah mereka bakal ngesuram atau enggak gitu ya oke masih alat ya karena tim-tim reinforce dari yang nge-defense masih terus masuk gitu ya karena emang gua queen susah banget cuy kalau misalkan lu disuruh ngehadang yang reinforce ya itu susah banget gua pernah coba sekali ya itu bener-bener susah karena mereka bisa pindah sana pindah sini sini-sini masuk kita tau kan dan itu pertama susah yang kedua lu capek banget gitu jadi solusinya aduk kuat reinforce ya solusinya gitu aja ajak rally-rally panjang sembari ikhtiarnya tetap nyenggol-nyenggol yang reinforce ya walaupun gak mati seenggaknya ngurangin jumlah troopsnya lah ya oke sejauh ini masih belum ada yang ngesuram kondisinya udah mulai merah tadi udah sempet ke orange dan sekarang merah lagi sejap ada yang reinforce lagi cukup alot rally-nya disini karena reinforce-nya bener-bener luar biasa ya siap dan disini flag-nya bakal hancur bentar lagi oke ini kalau hancur masih ada ini oh mau gak mereka harus mundur ini gak ke cover hati-hati bisa kena zero dari deep not z hati-hati banget dan ini masih masuk ini gak kena kalau ini hancur hati-hati juga kita coba fokus dulu di rally-nya disini dan sejauh ini masih belum ada yang ngesuram mereka masih nontonin yang share ini masuk sejauh ini hai 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 Oke jangan lebih dari sini ya ada kontrol dan kontrol langsung disuam menggunakan karena nevsky ya nevsky dan juga siapa nih kok nevsky joan Om trail ini Oke mulai merah sekarang dan bubar fix bubar ini sedikit lagi yang nge-defense juga udah start banget harusnya disuram dengan t5-nya karena bisa ini kalau disuram akan mempersingkat waktu ya bener disuram ya bisa bisa lihat tuh resiko kalau pakai full single target sih sebenernya ya tapi yang nge-storm kurang rame ya mereka ngapain sih buat buat apa motorball di dekat terdekat flek ya kalau enggak dipercepat penghancuran ini karena masih terus direinforce dong mereka sama tiga empatnya kalau punya peluang buat nge-storm ditaklukin cepet-taklukin cepet harusnya tadi berskarat banget sul nih dan ini kotanya kena zero ya nih dan lu bilang tadi bahaya banget ini juga bahaya satu frame dua zero kota nih satu sini satu sini dan satu rally yang ini yang tengah ini pakai pirhose yang ini pakai martel ini Zenobia ketiduran dalam kondisi war gini berbahaya ya mendingan makanya kalau misalkan lo mau offline mendingan nggak usah ngebubble tapi modal teleport aja mundur ke zona aman itu jauh lebih worth it daripada lu ngebubble ataupun lo diem disitu ya ini kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di mecha feka gitu oke rata ya dari leviatannya cuy dan sekarang disini udah mulai disuram kalau bisa lihat ya harusnya makin banyak yang ngesuram karena kalau bisa ditaklukin cepet-cepet gitu jangan kelamaan nih kalau bisa dibuat cepet anjur cepet anjur karena kalau makin lama kan makin panjang ada kantreli lagi banyak yang reinforce jadi makin panjang gitu sementara war disini masih panjang gitu ya masih banyak flake yang harus mereka bakar jadi harus gercep gitu oke deh kalau gitu ya gua cuma minta report dulu ini ada kantreli ya dari yonko nya tadi ada kantreli pake nevski kan kalau gua cek disini reportnya 343 dengan 336 menurut gua not bad oke ini coba ngesuram 87992460 oh kok bisa betret ini oke고 nih dia pakai mix oke 42ubs kykner dmr jauh hanya 26 roles 26inc dmr todavía $16 1133 oke 732 dalem banget ya eh gua nggak tau komposisi yang realiz seperti apa jauhannya 5515 dan ini gak expert eeh bad rate ya oke kalau gitu cuy Dan kalau untuk report defense-nya gue belum dapet ya. Gue cuma minta dulu cuy. Oke, tangan-tangan semua. Gue juga dapet report def yang disini ya. Kalau kita baca report def-nya seperti ini. 805 yang defense dan yang rally mati 961. Dan luka parahnya 251. Kalau kita cek head-to-head-nya 728 dengan 824. Plus luka parah 230. Kayak ginilah head-to-head antara rally. Dan juga flag-nya. Dan ini yang ngesuram ya. 4.000 4,3. 2.000 dengan 1.000. 25 dengan 110. Lagi-lagi yang bedrate itu pakai komandan yang ada di KWK 1 dan 2 ya. Oke, adflit gratisan dipakai buat ngesuram nih. Kalau pakai metator baru. 1329. Good cuy. 2 dengan 7. Tuh. 2 dengan 7 nevsky jauhan. Tapi kalau pakai komandan lo tuh ala kadarnya ya. Jangan coba-coba deh. Bahkan ya. Lo bisa lihat disini ya. Lo bisa lihat disini. Ini ada Alex dan juga Scipio. Masih kalah cuy. Walaupun sebenarnya tipis ya. Tapi selisihnya lo bisa lihat nih. Kalau diterusin agak lama mungkin bisa lebih kelihatan gitu. Battery-nya ya. Oke deh kalau gitu cuy. Oke, tonton semua. Kembali lagi dengan gue. Ini di jam 10 pagi ya. Lo bisa lihat disini sekarang. Kondisinya seperti ini bro. Gue gak tau kenapa di jam 10 pagi ini tiba-tiba berubah lagi ya. Mungkin yang hijau sudah mulai tobat ya. Dia ngerangkul lagi yang merah dan juga pink gitu loh. Sebelumnya yang merah pink dimusuhin gitu sama dia ya. Sekarang dirangkul lagi buat demi menang ya. Oke lah kalau gitu ya. Jadi seperti ini kondisinya. Dan fix mereka bakal menang ya. Ini sudah fix menang. Kalau yang si hijau ini gak pelinpan lagi gitu ya. Karena yang hijau ini suka gimana gitu ya. Kalau gue pamatin dari drama-drama KVK. Bukan KVK sih. Tapi episode-episode sebelumnya gitu ya. Dan lebih saat disini. Sekarang pihak koalisi dari hijau ini ya. Hijau bersatu lah gue sebutnya. Itu sudah mulai ngambil pas punya musuhnya cuy. Berarti bisa dibilang ya bakal nge-push mundur sih. Mungkin 0-0 kotanya udah abis. Karena terjadinya itu di jam 3 subuh ya. Tapi seperti ini kondisi terupdate di pagi ini ya. Lebih tepatnya di jam setengah 11 lah. Yaudah kalau gitu gue rasa sampai sini dulu video gue kali ini. Dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya. Oh iya nanti di sore hari atau di malam hari gue akan ngebahas juga seputar arkeolog ya. Banyak banget yang nanya kok gue soal arkeolog telor. Arkeolog telor bakal gue bahas nanti. Dan sampai ketemu di video nanti malam. Selamat menikmati.